Besti, yang lagi kangen sama Soto Medan, gak usah jauh-jauh lagi dan nyeberang pulau. Karena di daerah Kemayoran, ada Soto Medan yang legendaris. Kalau udah nyobain, berasa di Medan pokoknya. Yaitu asli Soto Medan 1930 Pak Samsudin. Sini-sini yuk, kita ikutin Inces dan Anwar buat santap sotonya. Aduh, Besti, liat deh isian sotonya komplit banget. Ada potongan daging, paru, babat, usus, kikil, dan perkedel yang siap mengguncangkan lambung kalian. Besti, sekarang kita landingkan semua isiannya ke dalam mangkok. Lalu disiram sama kuah santan panas yang menggiurkan. Ditambah ada sambal hijau, pelengkap rasa pedas yang nampok. Gak lupa, Besti, ada juga paru goreng yang dijamin garing. Perkedel dan yang paling penting, mpingnya. Wow, kita mau makan Soto Medan Asli Pak Samsudin. 19.30. Jadi, War, ini tuh kayaknya Pak Samsudin ini jualan soto ya beneran sebelum kemerdekaan Indonesia Raya loh, guys. 15 tahun sebelum Indonesia merdeka. Kan kemerdekaan aja 1545. Iya, bener. Ini 30. 30, Besti. Oke, Besti, sekarang mari kita cobain. Ini salah satu soto bersejarah dan legendaris di daerah Jakarta. Adanya di Kemayoran. Besti, yuk. Kita coba untuk isinya. Wuh, tuh. Besti, langsung aja. Jasna Bati dan Anwar seruput kuah sotonya. Baru aja nempel di lidah, rasa gurihnya udah bikin ambyar. Wui, wui, wui. Gak berhenti seruput. Kalau dari kuah ini ya, War, dia tuh bukan yang kental pake santan gitu ya. Yes. Bener, guys. Di sini ya. Yes. Rempahnya tuh gak terlalu too much, guys. Tapi aku suka banget ada aroma gurih, terus manis. Dan dia tuh si aroma-aroma rebusan jeruanya tuh gak terlalu yang apa, gak aneh-aneh gitu, guys. Iya. Gini, sih ini enak. Eh, dibawangin lagi. Dibawangin lagi. Bawangin lagi. Enak banget lagi, sumpah bener deh, guys. Mantep. Dia di sini juga pake sambal. Dia pake cabai hijau, terus pake bawang goreng. Iya, cabai ini ya. Wuuuh! Lihat ya. Langsung cobaan yuk. Ayo dong. Makan, makan, makan. Aku duluan ya. Sok, sok, mangga. Besti, aku duluan makan ya. Aduh, duduh, Besti. Isian sotonya gak pelit dan empuk banget. Sambalnya tidak terlalu pedas. Top. Udah ketemu nasi. Wah. Konsepnya kenyang, enak, damai. Guara, ini jadi kuahnya itu barangnya tuh nyampur sama nasi pulernya, Besti ya. Terus begitu kita udah dicabein, pake jeruk, itu rasanya makin nampol. Makin keluar. Iya, dan aku suka banget kayak makan babatnya, makan parunya, isonya beneran lembut banget. Ada selintiran daging sapi juga ya. Asli. Gak cuma daleman doang. Guys, ini endo surendo, tak endok-endok. Mampret. Pisan sayang. Mampret. Dia ada paru juga sih. Tuh. Paru gorengnya itu loh, Besti. Gede-gede, keriuk, dan gak keras sama sekali. Nagih banget buat terus dicemilin. Bersedal. Kita lihat lagi. Enak kan? Wow. Gimana? Top. Best. Gak ketinggalan, kita cobain perkedelnya. Lembut banget, rasanya gurih. Satu aja gak cukup sih ini, Besti. Jakarta lagi panas-panasnya, makan enak kayak begini tuh bahagia banget, sumpah jujur. Karena enak, kok lupa mau ngomong apa ya? Ngomongin itu, makanan legendaris yang akhirnya dicari sama orang-orang ahli asli Medan. Iya kan? Opung. Iya, opung. Suka opung. Lihat deh, Besti. Jasna, Bati, dan Anwar beneran ketagihan. Ini bener-bener kautnya, aku suka. Enak ya? Enaknya. Enaknya, bang. Enaknya, manjua-jua. Manjua-jua nih, enaknya. Dia di lidah bener-bener endul. Iya, Bang Go, yang butet. Iya, butet. Dan sekarang kita akan memberikan penilaian untuk sotome dan asli pasamsudinnya. Yang ada di Kemayoran. Iya. Dan tandanya, bikin lapar. Apur. Apur. Ores, ba. Ah, enak jua-jua.